Intro Episode 192 Alex dan Vanya Alex menatap gadis yang menapraknya ternyata adalah Dr. Vanya Mereka berdua sama-sama terkejut dan tak menyangka akan dipertemukan dalam kondisi begini Loh ternyata dokter, ada apa kok tergesa-gesa seperti tadi? Tanya Alex sambil menerima sapu tangan yang diberikan Dr. Vanya pada dirinya Ada yang ngejar tadi? Aku gak tau siapa Jawabnya jujur, saat sedang menikmati permainan tadi dia terpisah dengan teman-temannya Sampai tiba-tiba ada seorang pria tadi kenal mencoba mendekati dirinya dengan tatapan musum Otomatis dia langsung melarikan diri dan akhirnya menaprak Alex yang sedang menikmati kesendiriannya Emang dokter sama siapa tadi? Tanya Alex Sama teman-teman semasa kuliah dulu, tapi kami terpisah Eh, tau-taunya aku dikejar orang musum Ucap Panya Mesum? Gak diapapain kan? Ucap Alex terkejut Ya, gak lah kan aku lari tuan Ucapnya sambil terkeke Oh, mbah uslah Balas Alex sambil tersenyum dengan wajah tampannya yang membuat Panya melongo Melihat senyuman tampan dan hangat di wajah Alex Wah, tampannya Gumam Panya sambil menetap wajah Alex dengan tatapan kagum Ada apa dok? Tanya Alex yang samar-samar mendengar gumam menpanya Dokternya itu pun tersentak Dia sadar diri lamunannya dan menepuk jidatnya sendiri Gak ada apa-apa tuan Apa perlu saya ganti rugi? Bajunya jadi kotor Ucap Panya yang merasa bersalah Ah, tidak apa-apa, santai saja dok Jawab Alex lagi sambil tersenyum manis Dek, dek, dek Lagi dan lagi jantung Panya berduk-duk kencang saat melihat senyuman mempesona dari seorang Alex Dokter mau kemana? Tanya Alex sopan Alex memang sulit dekat dengan perempuan Tapi kalau untuk dokter cantik ini sepertinya ada sebuah pengecualian Ya kan Lex? Mau ke hatimu? Eh, ups Ucapannya tanpa sadar membuat dirinya sendiri malu Wajahnya memiras merah tomat matang Ah, apa dok? Tanya Alex memastikan apa yang didengarnya Eh, mau ke dalam lagi? Iya mau ke dalam Ucapannya gugup Ah, kalau begitu kita bareng boleh? Kebetulan aku juga terpisah dengan saudaraku Ucap Alex Dengan senang hati Eh, ma-maaf Eh, jawabannya yang begitu antusias Seperti anak kecil saja Manis Eh, kenapa aku begini? Cak, jangan aneh-aneh Alex Batin pria tampan itu Ya sudah, ayo Ajak Alex yang dianggukan oleh panya Mereka berdua berjalan beriringan menikmati apa saja yang mereka bisa lihat di pusat liburan itu Wah, ada permainan tembak? Apa anda mau bermain tuan? Tanya panya yang tampak antusias kalah melihat permainan itu Kamu mau? Tanya Alex yang dijawab anggukan yang sangat cepat oleh panya Baiklah Ucap Alex Toh dia ingin menikmati waktunya Syukur ada yang menemaninya jadi selagi ada dinikmati saja Panya berlari terlebih dahulu ke stand permainan tembak itu Pak, gimana cara mainnya? Tanya panya antusias dia sudah berdiri di stand permainan itu Alex menatap panya sambil geleng-geleng kepala melihat tingkah gadis yang tampaknya tak ada rasa segan atau jam itu Padahal dia adalah seorang dokter yang cukup terkenal di rumah sakit milik Ken Dasar perempuan, kumam Alex yang tengah berjalan menghampiri panya Cara mainnya, lima kali berhasil menembak tepat sasaran maka bisa memilih boneka yang mana saja Ucap sepimlik permainan Wah, benarkah kalau begitu saya bermain pak? Seru panya Silahkan nona Mau berapa peluru? Tanya penjual itu Ehm, 10 pak Jawab panya yang sudah memegang alat penembak itu Silahkan nona Ucap si bapak, pemilik permainan Alex telus memperhatikan apa yang dilakukan gadis itu Dia tersenyum saat melihat cara panya memegang alat penembak yang cukup panjang itu di tangan yang kecil Haa, seperti anak kecil sedang main tembak-tembakan Batin Alex Panya mencoba menembak sasarannya Dor, dor Hingga 10 kali dia hanya bisa menembak 2 tepat sasaran yang lainnya terbang kemana-mana Pak, lagi pak kasih 10 peluru lagi? Ucap panya tak mau menyerah Dengan senang hati si bapak memberikan pelurunya Dan lagi-lagi panya kecewa karena kali ini dia tidak bisa menembak tepat sasaran Hai, sekolah susah pak? Kerutupannya meletakkan alat tembaknya dengan wajah kesal Yaudah deh, makasih ya pak Ucap panya menyerah Melihat wajah panya begitu sedih, Alex berinisiatif mencoba permainan itu Dok, pengen banget yang bonekanya Tanya Alex Pengen sih, tapi yaudahlah Jawabnya Yaudah sebentar Ucap Alex Pak, minta 10 Ucap Alex yang dihagukan oleh pemilik toko Mau ngapain? Tanya panya Mau nembak orang? Ya nembak itulah dok Jawab Alex sambil menggulung lengan bajunya Alex berdiri dengan tegap Dia memegang alat tembaknya dengan fokus dan membidik sasaran dengan teliti Dor, dor, dor Lima tembakan sekaligus melesat tepat sasaran pada papan bidik tersebut Wah, yes Serupanya dengan antusias dia bahkan sampai menepuk-nepuk punggung Alex saking senangnya Dasar wanita Telutuk Alex Yaudah dok, pilih yang mana Ucap Alex Eh, makasih tuan Ucapannya dengan senyuman manis Jangan panggil tuan, panggil Alex saja dok Ucap Alex sambil melipat tangannya di depan dadanya dan menatap panya Baik, tapi jangan panggil dokter Panggil panya saja tuan Balas panya melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Alex Sebentar, mata mereka saling berpandangan lalu Haa, mereka sama-sama tertawa karena tingkah mereka sendiri Haa, ternyata kamu seru juga ya Telutuk panya Haa, kamu juga kirain bakal kaku kayak Karena ibu kering Balas Alex Yaudah, itu masih ada lima lagi Ucapannya Oh iya, aku mau milih boneka buat seseorang yang spesial Ucap Alex sambil mengangkat alat tembaknya dan membidik sasarannya Seseorang yang spesial Oh, sepertinya dia punya kekasih Lo, kenapa aku kecewa begini Yes, dasar panya Garis itu berperang dengan dirinya sendiri Dor, dor, dor Sekali lagi dalam sekali tembakan Alex berhasil menembak tepat sasaran Wah, kamu hebat Selutuk panya He, biasa aja Yaudah, pilih yang kamu mau Ucap Alex Pak, ambilin boneka beruang Yang coklat itu ya Ucap panya dengan senyum sumringah Ini nona Ucap si bapak Terima kasih pak Balas panya Pak, saya mau boneka kelinci yang biru ya Yang besar Ucap Alex menunjuk boneka kelinci super besar Dengan warna biru muda yang sangat cantik Kalau itu harus 10 poin pak Karena ukurannya lebih besar dari yang lain Ucap si bapak Hem, kalau gitu saya beli aja deh pak Ini uangnya Ucap Alex sambil memberikan beberapa lembar uang merah pada si pemilik Benar pak Itung-itung bagi rejeki Bisik Alex Ya Allah, terima kasih pak Terima kasih banyak Semoga selalu sehat dan sukses pak Ucap si bapak pemilik permainan Sama-sama pak Ya kan saya beli juga Jadi saya yang ucapin terima kasih banyak juga ya pak Ucap Alex Ini pak bonekanya pak Ucap si bapak Terima kasih pak Ucap Alex sambil tersenyum ramah Sebenarnya Alex kasian melihat bapak yang udah rentah Tapi masih harus jaga tempat permainan Yang untungnya gak seberapa Dan pagi dia melihat stansi bapak juga sepi Akhirnya dia bantu dengan membeli boneka itu Luna pasti suka Batin Alex sambil tersenyum memandang boneka kelinci Yang sangat besar itu Beruntung sekali kekasihnya memiliki pria setampanan sebaik dia Kok aku jadi sedih sih Batin panya menatap Alex Tersenyum memiliki pria setampanan sebaik dia Tersenyum memiliki pria setampanan sebaik dia